Intro Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan Dan kita akan berbicara mengenai lawan kita nantinya pada tanggal 11 Juni yang akan datang Siapa lagi kalau bukan Filipina Dan ini menjadi pertandingan yang sangat menentukan, krusial buat kita Dan pasti ini hidup mati Karena timnas harus bisa mengalahkan Filipina Untuk bisa lolos ke putaran ketiga Prapela dunia grup F zona Asia Setelah kita kalah dari Irak dengan 0-2 di GBK pada tanggal 6 kemarin Dan di saat bersamaan juga, hanya beberapa jam berselang Vietnam secara dramatis mengalahkan Filipina dengan 3-2 Hampir saja ditahan imbang oleh Filipina Tapi akhirnya Huan Thai bisa menentukan kemenangan mereka di masa Injilitai melewati waktu normal Dan kemenangan Vietnam tersebut mengharuskan kita untuk bisa mendapatkan 3 poin Alias memenangkan laga terakhir di GBK melawan Filipina Sementara Vietnam akan bertarung di Basra Menghadapi Irak Kita tidak perlu untuk melihat pertandingan di Basra Kita lihat dengan pertandingan kita sendiri Karena kita layak akan menentukan langkah kita sendiri menuju ke putaran ketiga Untuk kualifikasi pila dunia zona Asia ini Nah Filipina kemarin itu sudah tiba Mereka lebih cepat datang Jadi begitu selesai pertandingan teman-teman Mereka langsung berangkat menuju ke Jakarta Dan dipimpin oleh pelatih kepala Tom Seinfeld Mereka tiba dengan membawa 23 pemain Dan kemarin ketika melawan Vietnam itu Tom Seinfeld ini berani memainkan bahkan 5 pemain debutan mereka Ini masih baru dan ini tidak bermain ketika melawan Indonesia Saat kita bermain satu-satu di Stadion Rizal Memorial di kota Manila Tahun yang lalu Dan 5 pemain ini langsung dimainkan Ya kelima itu adalah Scott Woods Ini pemain belakang bersama dengan Adrian Ugetfield Dan 3 gelandang mereka itu Alex Monix, Dylan Demuinich Dan juga Syko Bailey Ini yang bukan tidak mungkin mereka berlima juga akan ditampilkan oleh pelatih Tom Seinfeld ini Di saat akan menghadapi Indonesia di GBK Nah secara keseluruhan kalau kita bisa melihat di starting 11 Melewan Vietnam kemarin Niel Etheridge ini penjaga gawang utama mereka yang juga bermain ketika melawan kita Yang bermain memang satu-satu Dan mereka lebih dulu mencetak gol ketika di Manila Lewat Patrice Rizal saat itu sebelum dibalas oleh Sadir Ramdani Dan selain Etheridge mereka punya Yesper Neelhoff, Santiago Rubrico, Adrian Ugetfield, dan Scott Woods Ini semua pemain belakang Niel penjaga gawang Gelandang mereka ada Kevin Ingrezzo, Mikael Baldissimo Kemudian Alex Monix, Syko Bailey, dan Dylan Demuinich Itu gelandang-gelandang mereka dan satu striker Mereka bermain dengan 4-2-3-1 Dengan menempatkan Patrick Rizal di depan saat menghadapi Vietnam Nah apakah pola yang sama akan ditampilkan Tom Seinfeld menghadapi Indonesia Ya dalam pertandingan hidup mati nanti ya bisa saja Dia akan melakukan hal yang sama karena itu starting 11 terbaik Yang menyulitkan Vietnam sepanjang pertandingan sebelum ada pergantian pemain Karena kalau melihat mereka bermain melawan Vietnam itu ada 5 pergantian pemain Ada Tabinas masuk, ada Porteria masuk, ada Gai Yoso ikut masuk Ada Swains dan Bukhas Ini 5 pergantian yang dilakukan oleh Tom menghadapi Vietnam 23 pemain mereka selalu semua sudah siap Dan Tom mengatakan bahwa walaupun mereka sudah tersisi Tidak berpeluang untuk lolos setelah kalah dari Vietnam Mereka ingin memberikan perlawanan terhadap Indonesia Mereka ingin menang bermain di GBK Jadi mereka bisa mengganjal kita Makanya kita tidak boleh menganggap enteng Tidak boleh menganggap reme dengan Filipina Mereka sekarang lain Ketika kita bermain beberapa tahun lalu di kandang mereka Dan bermain imbang satu-satu Hampir saja kita kalah saat itu Nah sekarang mereka datang dengan kekuatan yang berbeda Setelah banyak pemain-pemain naturalisasi yang diambil oleh Federasi Sipap bola Filipina dengan ketua baru mereka Dan mereka bisa mendapatkan dengan pelatih Tom Seinfeld ini Dan kelihatan bahwa mereka ini ingin ya Bertarung habis-habisan juga melawan Indonesia Mereka tidak terpengaruh dengan hasil bahwa mereka sudah out Tapi mereka tentunya bisa mempermalukan kita Kalau kita tidak siap Ini berbahaya dengan Filipina ini Makanya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga sudah mengatakan Bahwa ini kita tidak boleh Memandang sebelah mata Filipina Mereka oke sudah out Tapi sekarang mereka bisa menyurutkan kita Jadi sekarang kita harus bangkit Kita bangkit secara bersama-sama Kita jatuh secara bersama-sama Jadi lupakan kekelahan lawan Irak itu Kita fokus melawan Filipina Dan saya pikir ini penting Makanya setelah sehari kita bertanding melawan Irak Paginya kan kita sudah latihan Ya digenjot lagi oleh SDY untuk berlatih Jadi anak-anak sekarang sudah fokus Dialihkan melawan Filipina Untuk bisa bertarung Semoga bisa mendapatkan hasil yang bagus Karena kalau melihat dari Filipina pun Ini pemain-pemain yang oke ya Mereka bisa bermain dengan sangat baik Dan bisa menyurutkan kita Sepanjang pertandingan bermain di GBK Karena apa yang saya sebutkan tadi Itu starting eleven yang sangat bagus Ya sangat membuat Vietnam sempat ketar-ketir Panas dingin sebelum mereka bisa memenangkan 3-2 Dan Filipina ini Tentunya ya Mempunyai tekad Yang sama ketika mereka ingin mengalahkan Vietnam Walaupun mereka kalah akhirnya Mereka juga ingin mengalahkan Indonesia Tom Seinfeld bisa mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang bagus Tim yang kuat Tetapi mereka ingin mencoba Kekuatan tim Indonesia Dan dia sudah menyuruh pasukannya atau tim asuhannya Untuk bermain lepas Enjoy melawan Indonesia Menikmati permainan melawan Indonesia Tidak perlu terbeban Karena mereka sebagai underdog Tidak diunggulkan Indonesia yang justru lebih diunggulkan Karena sebagai Tuan rumah Makanya Tom ini menyuruh pemain-pemainnya Untuk terus bisa melakukan pressing Terhadap pemain-pemain kita Nah tinggal kesenggupan dari STI sendiri Untuk bisa Memainkan Setting Eleven terbaik Untuk mengantisipasi Merespon Apa yang diinginkan oleh Tom Dengan kekuatan mereka Saat menghadapi di GBK Jadi sekali lagi Ketika mereka datang lebih cepat Tentunya mereka ingin Lebih tenang di Indonesia Filipina ini Bisa beradaptasi yang Bisa lebih lama Sehingga Kita pun harus Hati-hati Waspada Terhadap Filipina ini Ya karena kita Dituntut Bukan untuk bermain imbang Ya apalagi kalah Kita dituntut Untuk bisa memenangkan Laga ini Ya Tiga poin itu yang Dituju Dan pasti masyarakat Indonesia Ingin melihat Ya kita untuk lolos Keputaran ketiga Doa-doa itu akan Selalu untuk mengeringi Perjuangan Tim Indonesia Apalagi Jai sudah bermain Calvin Verdon Juga sudah ada Ini akan menambah Kekuatan buat Tim nasional kita Di saat akan berjuang Hidup mati Menghadapi Filipina Oke dengan saya Bung Ropan Sampai disini kita berbicara Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya